Intro Assalamualaikum Wr Wb Firman Allah SWT Ayat yang ke-172 Dan ingatlah ketika Allah meneluarkan kita Mimbani Adam min duhur Dari tulang sulbi kita Dan tulang sulbi kita Bentuknya adalah Palang, salib Ini sisi bahasa Ustaz tidak menyampaikan bahwa Dalam simbolik Dalam tubuh kita ada simbolik palang Tapi ini kebahasan Ternyata peredaran air mani Beredar di tulang punggung Tulang belakang kita, tulang sulbi kita Kemudian kebawah dan keluar Analisa bagaimana Allah mencipta kita Luar biasa Bahkan di dalam hadis Arba'in Inilah kenapa dalam ilmu kesehatan Dokter di saat ada mbak-mbak yang baru hamil muda Ibu-ibu yang baru hamil muda Di usia rang Antara satu bulan sampai empat bulan Kenapa ilmu dokter menyampaikan Mbak banyak istirahat di saat Lagi hamil muda Karena Al-Quran bicara Sunnah bicara Kita sering mendengar bunyi Bahwa proses penciptaan manusia Mengalami tiga fase Yang pertama adalah Nutfah Sperma Air mani Dan ini durasinya Kurang lebih adalah Empat puluh hari Arba'ina yauman Dari nutfah Menuju alakah Alakah Fasanya Rangnya kurang lebih Arba'ina yauman Dari nutfah ke alakah adalah Darah Dari alakah Menuju mudgah Mudgah adalah Daging Dan ini fasanya adalah Empat puluh hari Nutfah, alakah, dan mudgah Empat puluh kali tiga Itu adalah Seratus dua puluh hari Seratus dua puluh hari Berarti Durasinya adalah Empat bulan Lihat Perhatikan Kenapa sampai ilmu dokter Dalam ilmu kedokteran Disampaikan Kenapa harus banyak istirahat Kenapa harus banyak bedres Lihat Nutfah adalah sperma Dan ini adalah cairan Lihat pula darah Ini adalah cairan Dari cairan Menuju padat Itulah Di saat awal-awal bulan hamil Maka kenapa Ibu muda Yang baru hamil Diupayakan Untuk bedres Untuk istirahat Kita membayangkan Kalau seorang ibu Yang lagi hamil Kemudian naik turun tangga Naik turun angkot Kemudian Jalannya penuh dengan Onak dan duri Banyak lobang dan sebagainya Atau kita Yang lagi membawa air Baskom Yang penuh kemudian Koyak Ya akan tumpah Inilah kenapa Kita harus mengilmui diri kita Betapa Allah Menyampaikan amanah Besar kepada kita Dan nasihat Ustaz Dimohon kepada keluarga muda Lihat Di saat berkeluarga Dan di saat Belum dikaruni Anak Dan lagi hamil Inilah aset Yang sangat luar biasa Betapa banyak Ibu-ibu di luar sana Mengejar karir Mengejar kereta Naik turun angkot Hanya demi karir mereka Tapi lupa dengan aset ini Dan inilah investasi Yang sangat luar biasa Mahal Allah titipkan kepada kita Mari kita jaga Aset ini Menjadi sebuah kekuatan Dan di saat Ayah bunda Nanti meninggal dunia Maka Anak-anak kita Kadar-kadar kita Yang akan mendoakan kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa TV-Mu Yang dirahmati Allah SWT Maka Setelah Prosesi Allah menciptakan Kita semua Kemudian Menjadi sebuah keturunan Keturunan Tapi ketika Allah Mau mengajak Sebuah Persaksian Allah ingin mengadakan Sebuah perjanjian Mengadakan sebuah persaksian Ada di sebuah dialog Ketika janin-janin Tadi mau Allah Ciptakan semua Alastubirabbikum Bukankah ini Aku Tuhanmu Apa jawaban mereka Qalu bala syahidah Ya Betul Kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami Ayat ini Pemirsa TV-Mu yang dirahmat Allah SWT Ayat ini Menjelaskan Bahwa Setiap manusia Yang Allah Ciptakan Dan lahir di muka Bumi ini Sejatinya Tuhannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejatinya Adalah Allah Yang dijadikan Tuhan Itulah kenapa Dalam kalimat Tauhid Ada konsep Yang sempurna La ilaha Tidak ada Tuhan Selain Allah Di konsep yang pertama Adalah konsep An-Nafyu Meniadakan Peniadaan Tentang konsep Ilah Mayulha ilaih Kamu kagum padanya Cinta padanya Berharap padanya Sampai Ngesot padanya Itu disedikan Ilah Tuhan Maka di konsep yang pertama Pemirsa Itu Allah Minta kepada kita Untuk ditiadakan Untuk tidak ada Tuhan-Tuhan Pesan yang kedua Kenapa Allah Minta tidak ada Tuhan Karena bisa jadi Ada Tuhan-Tuhan Yang akan dituhankan Oleh hamba-hamba lain Maka Allah minta Di konsep yang pertama Itu ditiadakan Di rukun yang kedua Ilallah Yaitu ada sebuah konsep At-Tasbit Apa itu At-Tasbit? At-Tasbit adalah Penetapan Penetapan tentang apa? Penetapan Allah Dijadikan Tuhan Pemirsa TV-mu yang dirahmatkan Allah SWT Bila pemirsa Belajar bahasa Arab Tentu kita akan mengetahui Ketika adalah Ada ilah Maka dua-duanya akan gugur Apa maksudnya? Kata laknya hilang Kata ilaknya hilang Kata tidak hilang Kata kecuali hilang Maka akan Maka akan Kata yang muncul adalah Kata Tuhan dan kata Allah Pesannya apa? Allah dijadikan Tuhan Titik Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain Lantas kenapa? Manusia Menjadi berubah Ada yang Yahudi Ada yang Nasrani Ada yang Majusi Inilah pesan Kita sering mendengar Pemirsa Kullu mauludin Yuladu ala fitrah Setiap anak Yang lahir Di muka bumi Dalam kondisi fitrah Kita sering memahami Kata fitrah adalah Suci atau Ibarat sehelai kertas Kosong Bisa jadi Pemaknaan ini Akan menjadi Pemahaman kontradiktif Mengapa? Karena tidak ada Kata-kata Tidak ada Kata-kata Allah Menjadikan dia Menjadi seorang muslim Tidak ada Tidak ada kata-kata Fitrah 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 Menjadi orang-orang Baik Menjadikan Allah Satu-satunya Tuhan Yang wajib Dipertuhankan Menjadikan Allah Menjadi satu-satunya Tuhan Yang wajib Dipersembah Yang ia cintai Yang ia Persembahkan Yang Yang ditaabudi Yang diibadahi Dan yang lainnya Pemirsa Tufimu Muhammadiyan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita akan Lanjut kembali Pembahasan Pertanyaan Dua Kembali Semoga ini Bisa dipahami Namun Mari kita Simak dulu Iklan Berikut ini Subhanahu wa ta'ala